Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjumpa kembali bersama channel Garasi Otomotif Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Umur panjang oleh Allah SWT Sehingga kita masih bisa bernafas sampai hari ini Dan untuk kesempatan kali ini Kita akan membuat sebuah perbandingan Tentang impact kamole Dan APR Ini dengan torsi yang sama Sama-sama 1800nm Jadi kemarin ada yang komen Karena sebelumnya kita buat video Impact uji torsi impact kamole Dengan impact g-tool Dengan torsi yang jauh berbeda Jadi ada yang bilang video busuk Video bodoh Jadi disini kita memang tidak punya impact banyak Jadi kita hanya sharing Dan kita juga tidak punya modal banyak Buat beli-beli impact Karena kita memang cuma sharing Video atau bahan-bahan yang kita miliki Cuma sebatas kita miliki impact kamole dan g-tool kemarin Jadi kita buatkan video untuk sobat-sobat garasi semua Mungkin ada yang ingin beli impact tapi tidak tahu Torsi mana yang bagus Jadi kita sepilkan Dan kemarin ada juga yang minta dibuatkan bang Buatkan video dengan impact torsi yang sama Oke disini kita sudah punya impact dengan torsi yang sama Sama-sama 1800nm Biarpun ini ada yang bilang kemarin Di komentar ini KW 1800nm KW Tapi tidak masalah Karena ini Kita pakai sudah 3 tahun 3 tahun Hampir jalan 4 tahun masih aman Jadi Sekarang akan kita buatkan Untuk tes kekuatan Karena kita tidak memiliki kunci torsi Jadi langsung kita tes Di roda metik Dan Di baut Pokoknya langsung di lapangan Karena kita tidak punya kunci torsi Beda seperti Yang review Impact Mereka memang khusus untuk mereview Jadi mereka memiliki kunci torsi Buat mengukur Kekuatan dari si baut tersebut Oke jadi disini akan kita uji Impact APR dan Impact Kamuli mana lebih kuat Karena ini memang 1800nm APR 1800 Ini bisa dilihat Maaf blur 1800 Dan Ini juga 1800 ya Mungkin yang menginguti Video saya dari kemarin Yang pertama saya buatkan Impact Kamuli ini Sudah tahu ya Jadi sekarang akan kita Uji Torsinya Mana yang lebih kuat Dan Mana yang Saya komentar Karena ini harganya Dua-duanya Tidak sampai 2 jutaan Hanya 1 jutaan Oke langsung kita Uji Ini Kita bongkar dulu Menggunakan Kamuli ya Oke Kita buka Dan ini akan kita ikat Menggunakan Kamuli ya Oke Ini sudah kita ikat Menggunakan Kamuli Dan Akan kita Bongkar Menggunakan APR ya Oke Kuat ya Ini tidak ada delay Langsung terbuka Dan sekarang Akan kita ikat Menggunakan APR ya Dan akan kita Bongkar Menggunakan Kamuli Oke Memang Kalau Untuk segi delaynya Jadi Ini mungkin Faktor umur ya Kalau untuk Torsinya Memang lebih kuat APR Sedikit ya Dari delay Kita bayang Kita lihat dari delaynya Untuk APR Langsung terbuka Dan untuk Kamuli Memang sedikit Jeddah ya Untuk Mungkin ini Karena sudah Faktor usia Sudah Kita gunakan 3 tahun lebih Mungkin wajar Karena ini masih Baru Jadi Kita tidak Menepis Bahwa ini Masih Dengan kuat Jadi Untuk Kalian yang Ingin membeli Impact Dengan harga Yang terjangkau Bisa kalian Beli APR APR APR8 APR33 Atau semacamnya Dengan Topsi 1800 Karena ini memang Real kuat Dan Untuk Yang Mau beli Kamuli Juga Boleh Karena ini Sudah kita tes Hampir 4 tahun Sudah jalan 4 tahun 3 tahun Sudah kita Pakai Dan ini Masih Kuat Dan Kokoh Bisa Dihat dari Bentuknya Saja Sudah Sangat Potok Sangat Sikil Kena Oli Dan Dan Ini Masih Mampu Bersaing Dengan APR Jadi Ini Dua-duanya Kalau Menurut Saya Sangat Rekomen Karena Dengan Harga 1 jutaan Bisa Untuk Membuka Baut Roda Matic Jadi Kalau Memang Untuk Baut Roda Matic Sudah Terbuka Dan Untuk Pelek Pelek Mobil Seperti Mobil Pickup L300 Atau Panther Dan Mobil Pribadi Sudah Pasti Bisa Terbuka Jadi Tidak Usah Diragukan Lagi Kalau Untuk Impact Ini Dua-duanya Ini Kalau Menurut Saya Sangat Rekomendasi Jadi Untuk Bengkel Sepeda Motor Atau Bengkel Mobil Mobil Pribadi Atau Mobil Pickup Ini Bisa Digunakan Karena Saya Sudah 3 Tahun Pakai Ini Dan Untuk APR Ini Memang Belum Lama Digunakan Karena Ini Punya Kawan Kita Kita Cuma Ingin Mengetes Tenaganya Atau Torsinya Karena Dibuat Disini 1800 Dan Memang Biarpun Ini Bisa Dibilang Ada OKW Karena Kemarin Ada Yang Bilang Itu 1800 KW Tapi Menurut Saya Ini Sudah Bisa Digunakan Untuk Perbengkelan Sepeda Motor Dan Mobil Pribadi Yaitu Mobil Pickup Oke Cukup Sekian Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Buat Yang Belum Subgrade Silahkan Disubscribe Dulu Like Comment Dan Juga Share Jangan Lupa Aktifkan Tanda Lonceng Supaya Selalu Menerima Notifikasi Video Terbaru Dari Channel Galaxy Otomotif Buat Yang Masih Belum Paham Atau Ingin Bertanya Silahkan Di Kolom Komentar Nanti Insya Allah Akan Saya Jawab Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai